Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Halo, ini kita akan bikin omelette Tapi bukan sekedar omelette, kita akan bikin floppy omelette Atau biasanya tuh kalo di luar disebutnya sebagai souffle omelette Karena tuh teksturnya kayaknya cokelat souffle gitu Dan aslinya itu dari Perancis Nah di Indonesia sih kayaknya ya Aku sih jarak banget liat ada yang jual souffle omelette Padahal pas kalo kalian udah pernah coba Pasti kalian ketajian Karena ini sebenernya omelette Tapi versi lebih high end Sebenernya gampang banget Bahan dasarnya pun murah Karena samanya kayak bikin omelette Cuma dikasih satu tambahan si Aku kasih tau ke kalian Sebenernya gak wajib banget Kalo kalian gak pake pun tetep bisa floppy terornya Cuma gak akan se-froppy ini gitu Makanya aku bilang disini Kita akan membuat telor ter-froppy di dunia Karena kita tambahin amal-amal Kita tambahin soda Jadi ada dua pilihan Kalian bisa pake soda Bisa juga pake sparkling water Cuma sparkling water di Indonesia tuh mahal banget Aku juga kurang mengerti kenapa Malah seperti sparkling water mesti mahal banget Tapi sudah kita masih ada pilihan lain Yaitu soda-soda nya kalo bisa pake nya gak ada rasanya gitu Ada kan soda polosan yang biasa buat kita minum susu soda gitu Oke? Nah bagaimana cuma telor Soda kayak juga rendah banget banget Nanti kalo kalian mau tambahin cabai Mau kalian tambahin daun bawang itu bebas Rasa teksturnya kan Kalian pasti bingung diri sebenernya teksturnya tuh seperti apa gitu kan Teksturnya tuh harusnya luarnya agak sedikit kaya standar omelette Agak kering gitu garing Tapi dalam tengahnya itu agak lembek dan fluffy gitu Kayak ngembang Tapi kalo kalian tipe orang yang gak suka telor setengah mateng Mungkin resep ini kalian agak kurang suka ya Tapi kalo kalian suka yang kayak telor yang setengah mateng Terus telor lembut Ini bakal bikin ketajian Karena kalo udah makan ini kayak telor omelette bisa jadi gak enak gitu Langsung aja kita liat step by step nya Sekarang kita mau mulai bikin fluffy omelette Pertama kita siapkan 3 butir telur Lalu kalian pisahkan kuning telur dengan putih telurnya Aku menggunakan metode menggunakan tangan Karena biasanya apabila kita menggunakan telur Kita bolak balik di cangkangnya Biasanya kuning telurnya bisa pecah Karena cangkang telur itu tajam Setelah terpisah kalian kocok telur kuningnya Menggunakan whisker Sampai warna telur kuningnya menjadi kemudahan Setelah telur kuningnya kemudahan Kalian siapkan soda 100 ml Dan kalian campurkan ke telur putihnya Di tahap ini kalian bisa menggunakan whisker Bisa juga menggunakan mixer untuk hasil yang lebih cepat Adonan yang sudah berhasil adalah adonan yang ketika kalian balik Telur putihnya tidak tumpah Jadi pastikan sampai telur putihnya tidak tumpah ya Lalu sekarang kalian masukkan dulu sedikit telur putih yang sudah mengembang ke dalam adonan telur kuningnya Lalu kalian gabungkan telur kuning ke dalam telur putih Dan kalian aduk perlahan-lahan Jangan sampai mengempis ya telurnya Jadi kalian aduk secara teknik folding Dilipat adonannya saja sampai telur kuning dan telur putihnya sudah merata Kalian bisa lihat di video aku Aku sudah contohkan cara mengaduknya Sekarang saat ada seasoning kalian bisa masukkan garam Kaldu ayam Dan juga lada Lalu untuk flavoring kalian bisa tambahkan rosemary Dan juga oregano Tapi ini tidak harus ya hanya untuk yang suka rasa rosemary dan oregano saja Lalu kalian aduk sampai merata Sekarang saatnya kita membuat fluffy omeletnya Kalian siapkan margarin Panaskan sampai margarinnya mencait Dan pastikan seluruh permukaan panci sudah terkena margarin Lalu kalian masukkan omelet yang sudah tadi kita kocok Semakin kecil pancinya Pastinya omeletnya akan semakin tinggi Di sini aku pakai panci yang lumayan besar Makanya omeletku tidak terlalu tinggi Lalu kalian masukkan potongan-potongan keju mozzarella Ini akan membuat rasanya jadi lebih lumer dan lebih enak banget Nah kalau yang suka pedas kalian bisa tambahkan bon cabe atau cabe bubuk Terakhir di sini aku masih tambahkan lagi dengan keju cheddar Tapi kalau kalian tidak suka asin atau tidak suka keju Menurut aku pakai keju mozzarella saja juga sudah cukup enak Ketika setengah matang kalian olesi margarin lagi di sekitar pinggiran panci Dan jangan lupa untuk menutup pancinya Jadi setelah proses ini kalian tutup panci dulu Baru kalian tunggu sampai omeletnya bagian atasnya sudah mulai matang Setelah bagian bawahnya sudah mulai warnanya kecoklatan Berarti telurnya sudah siap dan selesai Sekarang tinggal kalian pindahkan ke piring dan siap dimakan Tuh kalian lihat sekali kan Sangat fluffy, sangat yummy banget Dan warna kulit telurnya pun tidak gosong Hmm, rasanya enak banget loh Bagi yang suka daun bawang bisa ditambahkan daun bawang untuk garnish di atasnya biar lebih cantik Selamat mencoba ya, aku jangan mencari ketagihan Sampai jumpa ya, aku jangan mencari ketagihan Cuman emang resikonya tuh biasanya bau undertower tuh kulitnya agak gosong Karena biasanya fluffy omelet atasnya tuh susah banget untuk matang Jadi makanya kalian gak usah terlalu fokus untuk kolor atasnya bener-bener fully matang Karena emang kalo suflay omelet ini atasnya emang konsistensinya itu tidak terlalu matang Jadi kayak setengah matang Tapi kalo ketika kalian tumpuk itu nanti akan kayak creamy Terus kayak fluffy Enak deh pokoknya Dan pasti ingin kalian pake apinya kecil dan teflonnya yang tebel Kalo teflon yang tipis pasti atasnya gak akan matang Dan harus ditutup, oke? Jadi kalo kalian pasti pake panci tebel Ditutup, apinya kecil pasti berhasil So nanti kalo misalnya kalian nanya, kantus kalo misalnya gak pake soda gimana? Gak apa-apa Cuman ya pasti omeletnya tuh akan cepet kempes lagi Jadi setelah kalian bikin, makanya pesas atau kempes lagi Tapi kalo pake soda, dia tuh bertahan gitu loh Kayak fluffy-nya ada bubble-bubble itu bertahan Dan rasanya menurut aku lebih creamy dan lebih enak, oke? Sekarang udah jadi, mozarellanya tuh bikin teksturnya jadi lebih kayak pizza gitu loh Enak banget Buat kalian yang udah sempet bikin fluffy omelet ala aku, jangan lupa tag Dan matching aku di ada social account, ada instagram aku Di instagram aku, aku aktif nge-repost-repost masakan dari kalian Jadi kalo kalian nge-tag aku di Instagram itu biasanya aku selalu repost Kasih hashtag, geng memasak, nanti pasti aku repost Dan jangan lupa like dan subscribe ke channel ini Ayo kita perkembang game masak biar tambah banyak Dan sekarang jangan lupa juga share videonya Jadi orang-orang tuh pada tau cara bikin fluffy omelet Thanks for watching, I'll see you on my next one Bye 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 bye